Bapak-Ibu sekalian, saya pernah diundang ke Turki dalam satu acara. Kemudian saya sampai waktu itu hari Jumat. Saya solat Jumat di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih di Islambuli. Orang Barat bilang Istanbul. Padahal bahasa Turkinya Islambuli. Islambuli artinya pusat Islam. Orang Barat tidak bisa bilang Islambuli, Istanbul. Jadi kita kembalikan dengan aslinya, Islambuli. Pusat Islam. Saya solat di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih besar. Lebih besar dari ini. Tidak sebesar istiqlal tapi besar. Solat Jumat. Jadi datang pagi, kemudian waktu hari Jumat, saya ikut solat Jumat. Saya mau nanya di sini bapak-bapak yang solat Jumat. Kalau solat Jumat di Sunda Kelapa. Imam baca waladhalin, kita baca apa? Ketika imam baca waladhalin. Serentak saya membaca amin. Dengan keras. Masjid sebesar itu mungkin ada seratus ribu orang yang baca amin cuman saya sendiri. Selesai solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mata tertuju ke saya. Ini orang yang tadi teriak. Katanya amin. Ini saya bilang aliran apa lagi. Pulang ke hotel, saya buka kitab. Al-fiqh al-islami wa'adillatuhah ala madahib al-arba'ah. Fikir Islam dan dalil-dalilnya menurut empat mazhab. Ingin tahu. Ternyata imam Hanafi menyatakan. Kalau solat jahar. Dalam solat jahar. Solat jahar itu solat yang dibacanya keras. Aminnya dibaca sir. Oh, mazhabnya Hanafi sir. Ketika solat maghrib berjamaah. Saya ke masjid. Lalu imam baca waladolin. Saya baca. Amin. Kalau enggak nanti digebukin saya. Ini aliran sesat. Hadirin walhadrat. Inilah ilmu fikih. Inilah ilmu syariah. Kalau kita enggak dalam membaca. Kita akan dengan mudah memfonis. Makin kita lihat orang paling mudah fonis itu. Makin bahlul dia. InsyaAllah. Semakin dalam kita akan tahu. Ternyata begitu luasnya ilmu Allah itu. Dalam kesempatan yang lain. Tahun 2007. Saya diundang ke Amerika. Saya berdakwah di 13 negara bagian di Amerika. Bapak Ibu sekalian. Salah satunya di negara bagian. Namanya Sin Lui di Misawri. Saya solat di sana. Di sana tidak ada masjid. Yang ada Islamic Center. Jadi azannya enggak boleh keluar. Mudah-mudahan kita doakan di Indonesia. Azan boleh keluar. Jadi azannya tidak boleh keluar. Kalau di sana. Hanya boleh di dalam. Nganggu. Sama orang-orang di luar. Katanya gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Di sini. Nah jadi. Saya waktu itu datang subuh. Subuh. Kemudian mau solat subuh berjamaah. Ketika mau solat subuh berjamaah. Saya masuk masjid kosong. Belum ada orang. Nah kemudian. Terus saya tunggu. Ini kayaknya enggak ada orang yang masuk ke masjid. Ke Islamic Center. Oh mungkin mereka pada solat di rumah. Ini saya bilang. Akhirnya sudah lewat waktu. Saya azan. Di dalam situ. Tidak ada orang juga. Sudah beres solat dua rekaat. Kau belia subuh. Kemudian saya komat. Tidak ada orang juga. Solat. Selesai solat. Mulai berdatangan orang. Satu persatu datang ke masjid. Oh ini orang mau kuliah subuh mungkin. Kayak di Sunda Kelapa begini ya bu. Kira-kira mungkin setengah enam mungkin di kita. Jadi matahari belum terbit tapi sudah terang. Azan dia kemudian komat. Ini aliran apa lagi ini saya bilang. Kemudian solat subuh. Setelah solat subuh. Imamnya kebetulan Lebanese. Jadi di sana itu. Di Amerika, di Australia, di Inggris. Itu banyak imam-imam orang Lebanon. Ya tapi sudah jadi warga negara Amerika. Orang Arab. Tapi sudah warga negara sana. Jadi imam. Nah saya tanya dia pakai bahasa Arab. Supaya jamaahnya enggak. Enggak apa namanya. Enggak bingung. Saya bilang. Ya sheikh. Ya imam. Limadadadu solit subuh fi hadal waqt. Kenapa kok solat subuhnya jam segini. Saya bilang gitu. Terus jawaban dia Bapak Ibu sekalian. Membuat saya berlinang air mata. Dia bilang. Ya sheikh. Kami ini disini solat subuh dengan mazhab Abu Hanifah. Hanafi. Yaitu solat subuh itu sebelum matahari. Apa namanya terbit. Hoblah syuruk. Saya bilang. Kenapa ngambil pendapat yang marjuh. Sementara yang rojih. Tiga mazhab fikih. Itu sepakat solat subuh pada saat gelap. Kan kita harusnya ambil yang. Yang kuat pendapat itu. Ya kenapa ngambil yang lama. Kata dia. Membuat saya berlinang air mata. Kata dia. Sheikh katanya. Disini itu saya pernah coba ketika saat gelap. Enggak ada orang yang ke masjid. Maka saya pakai pendapat yang ringan. Minimal mereka solat ke masjid lebih dulu. Dan setelah saya pakai itu. Berlomba-lomba orang masuk convert ke dalam Islam. Mereka bilang. Masuk ke dalam Islam. Kita jadi rajin jogging. Saya bilang. Dasar orang Amerika. Apa-apa dihitung sama time is money. Tapi ya tidak apa-apa. Dari situ dulu. Nanti lambat laun diajak kemudian. Sampai kepada yang gelap. Pelan-pelan diajak sama dia. Saya sampai menangis. Saya bilang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kamu. Pahla yang luar biasa besar. Karena istihad kamu. Rami. Itu di Islamic Center itu. Yang solat subuh. Nanti katanya. Kalau sudah. Sudah kuat. Sudah saya dakwahi lama-lama. Nanti saya ajak. Kalau sudah gelap. Hatirin wal hatirat. Ini satu contoh. Bahwa. Yang namanya perbedaan fikir furu'iyah. Tidak perlu dibesar-besarkan. Assalamualaikum. Bersama Salih Sapa TV. Bersama Salih Sapa TV.